Kami bisa beralih ke informasi selanjutnya, harga sejumlah bahan pokok di sejumlah pasar di Sumedang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk mengatasi perpasalahan tersebut, Pemkap Sumedang menggelar pasar murah yang diselenggarakan di lima kecamatan di Kabupaten Sumedang. Ratusan warga datang sejak pagi dan rela antri di alun-alun kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang demi mendapatkan harga sembah komurah. Pasar sembah komurah ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menekan harga di pasaran. Penjabat Bupati Sumedang Herman Suyatman mengatakan kegiatan akan digelar selama lima hari terhitung sejak hari ini, 19 Februari 2024. Pada hari ini, 19 Februari 2024, pasar sembah komurah digelar di alun-alun kecamatan Sumedang Utara. Dan hari berikutnya di Situraja, kemudian di Tanjung Sari, selanjutnya di Cimanggung, dan terakhir diselenggarakan di Jatinangor. Teman-teman semua, hari ini kami melaksanakan operasi pasar untuk beras ya. Musahallah kita akan melaksanakan lima hari pertama di Sundang Utara, disini. Yang kurang lebih 10 ton kita distribusikan. Kemudian besok Situraja, Tanjung Sari, Cimanggung, kemudian Jatinangor. Kecamatan-kecamatan lainnya nanti melihat situasi kondisi ya. Kalau sudah normal tentu kita akan hentikan, kalau belum normal tentu kita akan treatment ya sampai dengan harga beras bisa normal. Herman Suyatman menambahkan pasar murah selain menyediakan beras, juga menyediakan komoditas lain seperti cabai, telur ayam, dan bahan pokok penting lainnya yang mengalami kenaikan harga. Pemerintah Kabupaten Sumedang berusaha menekan inflasi yang terjadi di Kabupaten Sumedang, pasalnya inflasi terjadi akibat harga sembako yang mengalami kenaikan. Jika harga sembako normal, maka inflasi tidak akan terjadi dan konsumsi masyarakat pun terpenuhi. Diki Guntara, Bandung TV